Hai kembali lagi di channel YouTube aku idapar hari ini aku mau kasih tahu caranya riset produk ya jadi ini belum pernah aku share di YouTube aku jadi riset ini tuh kayak kalian misalnya mau promosiin produk apa nih bisa lihat yang terlaris bisa lihat yang lagi booming bisa lihat produk tertinggi dan lain-lain gue bakalan share caranya sebenarnya kalau misalkan kita mau riset produk itu ada caranya ya guys nah caranya tuh salah satu yang biasa aku pakai kalau misalkan mau cari produk atau misalkan mau cari inspirasi juga bisa gitu kalau misalkan kalian riset kayak misalnya nih produk terlaris di pencarian tiktok itu sebenarnya juga bisa cuman kayak ada yang kurang gitu loh kalau kayak gini kan munculnya tuh seperti ini ya cuman ya yang umum-umum aja gitu tapi kalau misalkan kalian riset produknya secara khusus nih yang bakalan aku infoin itu bakalan lebih detail dibanding kalau kayak gini kalau kayak gini sih jatuhnya bukan riset produk ya jadi kayak cuman lihat produk-produk aja gitu secara umum nah caranya seperti apa caranya simpel banget kamu harus punya tiktok seller ya nah ini dia aplikasinya sekarang tiktoknya tuh udah berubah logonya tiktok x tokopedia kalian buka aja nah biasanya aku tuh masuk ke video-video pendek video pendek diklik aja di video pendek ini udah detail banget dan super lengkap ya dari mulai inspirasi dari video penjualan jadi kayak ini tuh yang lagi ngetrend-ngetrend ya ini pembelian terbanyak nih contohnya kalau misalkan mau play kalian buka aja ini adalah produk untuk pembelian terbanyak ya jadi kalian tuh kayak bisa cek misalnya mau kosmetik mau misalnya apa namanya bahan-bahan rumah tangga kosmetik lagi makanan ini adalah yang tertinggi dari pembelian yang terbanyak ya untuk di filter kemudian kalau yang ditonton oleh banyak orang video yang kayak mana gitu ini adalah video yang ditonton oleh banyak orang ini sih lebih ke ada yang jualan ada juga yang konten kreator ini kosmetik ini juga makanan gitu ini all-in semuanya disini dari mulai makanan kosmetik peralatan rumah tangga konten-konten kreator dan lain-lain ya ini udah super lengkap mau filter bisa kamu tinggal filter aja misalnya kategorinya mau search apa perawatan kecantikan apa aja ya misalkan 7 hari terakhir aja nggak usah yang lama-lama videonya durasinya mau berapa misalnya dari 40 sampai 60 habis itu kamu tinggal klik aja terapkan nah ini kosmetik juga ini tuh kayak pemutih gitu loh nah ini tuh yang muncul ditonton terbanyak durasinya tadi yang aku setting jadi itu kalian bisa memfilter seperti apapun tuh bisa karena ini adalah yang aku setting kan kosmetik-kosmetik ya ini filternya berguna banget buat kalian yang pengen lihat kayak riset produk misalnya mau di perawatan dan kecantikan mau dipakaian-pakaian atau atau lain-lain lah bebas yang untuk kategorinya diklik aja apapun yang pengen kamu lihat misalnya aksesoris fashion makanan dan minuman kesehatan silahkan diklik aja ini adalah cara riset produk yang super detail banget kamu bisa riset disini ya ini adalah salah satu cara kalau misalkan kamu kayak duh gue pengen lihat deh produk apa sih yang lagi hits yang lagi booming nah ini salah satu caranya di filter aja dan kamu silahkan di setting aja yang pengen kalian mau seperti itu berguna banget kan buat kita-kita gitu yang pengen riset produk karena riset produk kayak gini tuh udah termasuk cara yang sederhana banget kalau menurut aku ada juga sebenarnya versi cara yang lain cuman agak ribet tapi kalau aku biasanya kalau lihat kosmetik apa sih yang lagi viral misalnya sheet mask atau misalkan serum dan lain-lain itu biasanya aku filter disini seperti itu ya kalau misalkan mau filter selain video selain produk nih yang lagi happening yang lagi booming yang penjualannya terbanyak kamu juga bisa melihat akun-akun yang memang dia itu misalnya tuh penjualannya tinggi atau misalkan pengikutnya banyak atau misalkan videonya banyak yang terjual itu bisa diurutkan aja berdasarkan apa nih GMP terendah GMP tertinggi itu kayak penjualan gitu ya kemudian pengikutnya dan lain-lain itu bisa kamu cek di akun nih terus apalagi nih tagar nah kemarin banyak banget yang komen kak tagar yang lagi booming dong apa sih gitu tiap harinya bingung nulis tagar kamu bisa cek di tagar disini mau tagar dari ranah apa nih misalnya di klik lagi misal fashion atau misalkan kecantikan dan perawatan diri kamu terapkan aja 7 hari terakhir berarti yang masih baru ya nah misalnya pemutih badan tutor cantik lotion viral hana sui wardah klinik kecantikan dan lain-lain ini adalah filter yang banyak banget aku pakai kalau misalkan aku bingung ih tagar sekarang apa ya ya udah kamu tinggal search aja filternya disini kalau mau fashion ya kamu silahkan ganti ke ranah fashion misalnya kamu jualan baju nih atau misalkan kamu jualan makanan dan minuman tinggal di klik aja makanan dan minuman diterapkan lagi untuk settingannya nih food cemilan durian bakso sebelah enak ya ini udah super lengkap bener gak sih karena kenapa karena kalau misalkan gak pakai tagar juga kayak berasa kurang lengkap ya kan kalau misalkan kita nulis caption jadi menurut aku ini super cara yang mudah dan juga cepet ya daripada kita search di web kayak tagar yang lagi viral kadang juga gak akurat ya kalau di web kalau disini ini udah jelas tuh dari tayangannya ada videonya juga ada ini tayangannya juga muncul nih kalian jadi bisa lebih detail ya untuk melihat ini terus ada juga lagu lagu yang lagi viral apa nih bisa aja search disini pokoknya udah banyak banget ini yang disetujui untuk pengguna komersial ya terus apalagi yang mau kalian lihat pokoknya all in disini barangkali kalau misalkan kamu ngulik-ngulik lagi nih sih apalagi ya gitu ya yang bisa di cek di video pendek ini silahkan di cek-cekin aja cuman aku kasih ya yang dasar-dasarnya aja yang biasa aku lakuin juga kayak misalnya produk viral itu apa tagar yang lagi happening yang lagi booming tuh yang kayak gimana itu biasanya aku disini ini salah satu cara riset produk yang super gampang basic banget dan gak yang terlalu ribet kalau misalkan kita mau apa namanya mau lihat gitu history-history yang lagi update itu risetnya disini aja guys ini udah akurat dengan akun-akun tiktok karena kan langsung terhubung karena kan ini adalah tiktok seller center gitu nah seperti itu ya silahkan download dulu untuk tiktok sellernya tapi sih pasti biasanya punya ya say kalau punya tiktok biasanya punya tiktok seller juga ya seperti itu riset produknya dan setelah kamu meriset produk baru deh kamu terapkan ke video-video kamu jadi kayak misalkan kamu mau cari produk apapun kemudian mau dimasukin kesini silahkan tagarnya udah dapet misalkan videonya juga yang lagi happening produknya udah dapet silahkan langsung upload pakai kerajang kuning masukin tagarnya dan kemudian rilis videonya seperti itu selamat mencoba guys buat kalian yang lagi cari referensi-referensi seperti itu yang lagi apa namanya nyari-nyari tagar silahkan cari disana ya semoga memantu buat kalian para pemula yang lagi jadi afiliat tiktok ataupun yang jadi konten kreator jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video